Salat E digelar oleh ribuan jemaah Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Simalungun, Sumatera Utara pada minggu pagi. Hal itu dilakukan setelah pimpinan Tarekat tersebut menetapkan satu syawal jatuh pada 1 Mei atau pada hari ini. Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah menggunakan metode hisap komarya, yaitu menghitung peredaran bulan. Sementara itu di Goa Sulawesi Selatan, jemaah Ad-Natsir juga sudah melaksanakan Salat Eid pada pagi, minggu pagi tepatnya di Mahjid Baitul Mokhadis. Nah tepatnya mahjid tersebut berada di komples perkampungan An-Natsir Kelurahan Ropanglompoa, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Jemaah Ad-Natsir Goa memutuskan dan juga menetapkan satu syawal 1443 Hijriah pada hari minggu 1 Mei 2022 berdasarkan parameter dan metodologi pemantuan bulan. Sementara di Jember Jawa Timur Pemirsa, ribuan warga di sekitar Pondok Kusantren, Makfilut Duror di Desa Sugar Kidul, Kecamatan Jalbuk juga telah merayakan lebaran pada pagi tadi. Warga di wilayah ini bahkan diketahui menjalankan puasa Ramadan dua hari lebih awal dari ketetapan pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network.